Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Maupun bagi anda para masyarakat Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan November di akhir tahun 2024 Dimana banjir bantuan sosial Ini benar-benar akan lanjut Mulai dicairkan kembali Diprediksi tepatnya di bulan November Hingga bulan Desember mendatang Kira-kira ada tanggal-tanggal penting Apa saja di bulan November tahun 2024 ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan November tahun 2024 Ini adalah bulan dimana diberbagai macam bantuan sosial dari pemerintah Ini akan kembali dicairkan di berbagai daerah Kita sudah tahu bahwa Presiden terbaru Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu sudah dilantik Dan proses pencairan bantuan di bulan November akhir tahun 2024 Ini dalam waktu dekat juga akan segera cair Kedalam kartu KKS Merah Putih Maupun bagi KPM yang bantuannya dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bagi anda, keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo masuk kembali Di dalam kartu KKS Merah Putih anda Kemudian kabar terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan November tahun 2024 Yang harus diketahui oleh semua KPM Ini pada tanggal 1, tanggal 5, 10, 12, 20, tanggal 25 Dan di tanggal 29 November Ada apa di tanggal-tanggal tersebut? Siap-siap kartu KKS Merah Putih anda akan segera terisi penuh Langsung saja Saya informasikan terkait tanggal penting yang pertama Yang harus diketahui oleh KPM, PKH, dan PBNT Tanggal penting di tanggal 1 sampai tanggal 5 November tahun 2024 Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan November Ini tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 November tahun 2024 Ini kita sudah memasuki bulan pencairan PKH dan PBNT Untuk alokasi bulan November dan Desember Kita sudah tahu bahwa proses pencairan PKH tahap ke-5 Bulan kemarin itu diprediksi sudah selesai dicairkan Dan masih ada sebagian kecil KPM yang belum dicairkan Bantuan PKH dan PBNT Alokasi bulan September dan Oktober kemarin Para KPM yang belum cair Saya doakan semoga di bulan ini pencairan tahap susulan September-Oktober Semoga bantuan anda akan segera menyusul cair Di bulan November ini Amin ya robbal alamin Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 10 November tahun 2024 Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Di bulan November ini pencairannya masih tetap akan dicairkan bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Seperti biasa Sebelum dicairkannya uang bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Itu kita menunggu dulu yang namanya SP2D Atau surat perintah pencairan dana diturunkan terlebih dahulu oleh pusat Dan menunggu status data di 6NG Data secara online Berubah status periode salurnya Menjadi bulan November dan Desember Dan keterangannya sudah SI maupun sudah berhasil cek rekeni Apabila di bulan November ini Keterangan data secara online sudah berubah seperti itu Maka proses pencairan itu dalam waktu dekat Ini benar-benar akan segera cair Masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda Mari kita sama-sama doakan Semoga proses pencairan PKH dan PBNT Alokasi bulan November dan Desember Semoga prosesnya akan dipercepat Akan segera salur pada bulan November ini Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 10 November tahun 2024 Ini merupakan hari peringatan pada tanggal 10 November Ini adalah hari pahlawan nasional Hari pahlawan merupakan momen untuk mengingat Terjadinya pertempuran Surabaya pada 1945 yang lalu Momen ini merupakan salah satu momen perjuangan Para pahlawan Indonesia di Surabaya Melawan tentara Inggris Hari pahlawan ini menjadi bukti Bahwa perjuangan ini meraih Serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tidaklah mudah Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 12 November tahun 2024 Ini adalah ada hari peringatan kembali Di tanggal 12 November Ini memperingati hari kesehatan nasional Makna dari hari kesehatan nasional Ini adalah untuk mengingatkan, mengedukasi Dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan Selain itu, hari kesehatan nasional Juga menjadi momentum untuk memperjuangkan ketahanan kesehatan Indonesia Kemudian informasi selanjutnya Tanggal penting di tanggal 20 November Ini adalah hari peringatan kembali Merupakan hari anak internasional Hari anak internasional Merupakan hari aksi global untuk anak-anak Yang menandai penerapan konvensi hak-hak anak Hari ini diperingati pada tanggal 20 November Setiap tahunnya Hari anak diperingati setiap tanggal 20 November Kemudian tanggal penting selanjutnya Pada tanggal 25 November Ini adalah hari guru nasional Hari guru nasional adalah hari untuk menghargai Dan mengapresiasi peran guru Dalam membentuk karakter dan membimbing generasi muda Peringatan ini juga menjadi momen untuk merefleksikan Konstribusi guru dalam mengembangkan potensi anak-anak bangsa Indonesia Kemudian kabar tanggal penting yang terakhir Di tanggal 29 November Ini adalah hari korpori nasional Hari korpori Ini adalah untuk membangkitkan semangat persatuan Dedikasi dan pengabdian sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN Peringatan hari korpori ini juga dapat menjadi momentum Untuk memperkuat semangat kebersamaan Meningkatkan produktivitas dan menghargai prestasi yang telah dicapai Dan itulah tanggal-tanggal penting pada bulan November Tahun 2024 Tentunya saat ini para keluarga penerima manfaat Jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya